Banyak pelajaran dan motivasi hidup sukses dari Rian Mahendra, narasumber saya yang nggak lulus SMA dan CEO dari PO Haryanto. Dari video-video berikut, saya simpulkan ada 3 pelajaran terpenting yang bisa Anda ambil. Hal yang pertama, pembisnis sukses pasti ada lukanya. Artinya apa? Pembisnis sukses itu pasti turun lapangan, berusaha, menghadapi banyak tantangan, banyak kesulitan, sama seperti atlet. Nggak mungkin kan kalau atlet itu nggak pernah keselew atau pegel-pegel. Pembisnis pasti ada lukanya, ada sedihnya, ada gagalnya. Ingat, tidak ada raja hutan yang berasal dari binatang peliharaan. Tapi ya memang gini sih mas, gimana ya? Nggak ada lah orang-orang yang bisa dinilai orang sukses sekarang kalau badannya nggak penuh luka itu nggak ada. Pasti semua penuh luka, penuh-penuh perjuangan, penuh kegagalan, penuh segala macam. Cuman ya itu, yang bikin kita justru malah semakin kuat untuk bertahan hidup sampai saat-saat ini. Dalam hal bisnis seperti itu. Hal kedua, usaha itu harus. Rejeki itu urusan Tuhan. Harus berusaha, apapun tantangannya. Berserah dan akan dapat berkahnya. Jangan males, berusaha aja kita belum tentu sukses. Apalagi tidak berusaha. Mas Rian rata-rata tidur kurang dari 5 jam sehari. Podcast bareng saya baru mulai jam 10-an malam. Males itu hanya untuk orang yang nggak tahu tujuannya. Mas Rian dan keluarga tahu hidupnya untuk apa. Untuk visi-misi PO Haryanto. Rejeki itu urusan Tuhan. Sama seperti ketika kita bertani. Bisa saja kita menanam benih yang bagus di tanah yang subur. Tapi kita tidak bisa mengontrol cuaca. Kita tidak bisa mengontrol hama, gempa bumi, dan lain-lain. Berserah dan kita akan dapat rezekinya. PO Haryanto disini menerapkan manajemen spiritual. Sedekah jalan terus, supir diharuskan untuk sholat. Bisa hancur, diikhlaskan. Karena aku bisa kayak gini, bisa nyukupin kamu, bisa nyukupin keluargamu, kan yang kasih aku. Ong perusahaan ini dikasih sama Allah sampai segede ini, kita nggak pernah minta. Suatu saat diambil sama Allah 100%, jadi abu bumi hangus kita juga siap. Siap. Usinya, nggak akan ada rasa kehilangan sedikit pun. Kalau Haji Arianto sekeluarganya ini. Wow. Haji Arianto itu mobilnya kebakar dua kali. Sedih aja nggak? Bisnya itu. Tabernakan sampai ratusan juta. Karyawan nggak ada klaim. Nggak ada rasa kesel sama Ajar atau marah aja nggak. Karena beliau benar-benar sadar, yang aku lihat ya. Bahwa apa yang dititipkan sama beliau saat ini itu bukan punya. Beliau cuma dititipin aja. Kebakar satu, hilang satu. Ya anggap aja diambil sama yang punya. Pelajaran ketiga, kesuksesan bukan di ATM atau dompet. Kesuksesan itu ada ketika kita menjadi manusia yang menilai. Berharga untuk orang sekitar kita, tim kita, dan menjadi berkah. Manusia mati meninggalkan namanya. Ketika kita mati, jika nama kita harum, keluarga kita pun akan harum. Dan juga sebaliknya. Sukses itu kalau kita menjadi berkah buat semua orang. Ya sukses itu buat aku bukan banyaknya duit di ATM atau di dompet. Tapi di saat kita bisa bermanfaat buat orang lain, berarti kita udah sukses dalam hidup. Jadi hidup itu jangan takut mati. Takut kalau nggak punya arti. Takut kalau nggak punya arti. Nggak punya arti. Nggak punya arti. Dan untuk menjadi berarti gimana tuh? Ya itu. Selalu berbuat baik dan bersikap baik. Melakukan hal-hal baik. Jadikan diri kamu bermanfaat buat orang-orang di sekitar kamu. Nanti kamu akan punya arti hidup. Di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Jadi aku nggak pernah takut mati ya karena itu. Aku takutnya malah nggak punya arti. Nggak punya arti buat orang lain. Kebayang nggak sih? Kita hidup setiap hari tapi nggak ada artinya di mata orang lain. Gimana? Bayang. Jadi, bagaimana dengan pendapat Anda? Silahkan komen, subscribe, dan nonton video lengkapnya buat Anda yang belum nonton. Saya Kocu Dicandra. Salam miliade.